Informasi pertama pemirsa seorang jambret pemula asal tanggul di HDIT mas panas oleh pihak kepolisian. Hal itu dilakukan karena pelaku berusaha melarikan diri saat dilakukan pengamanan dan penggeledahan. Viral di media sosial penangkapan dan penggeledahan rumah terduga pelaku jambret ditanggul. Pelaku tidak mengira kalau aksinya menjambret pada waktu itu ternyata terekam CCTV. Pelaku mengendarai sepeda motor Honda CBR merah di dusun Pagun Desa Petung Bangsa Sari sehingga memudahkan polisi melakukan pelacakan. Sebetulnya kejadian ini cukup lama sekitar bulan Februari tahun 2024 malam. Korbannya adalah Dinda Ayu Maulina yang merupakan seorang pelajar asal dusun Curah Baban RT1 RW25 Tanggul Weta. Barang yang berhasil di jambret adalah tas berisi dua buah handphone jenis iPhone XS dan Redmi 10 termasuk kartu ATM, uang Rp500.000 dan STNK. Oleh karena itu korban langsung melaporkan penjambretan ke Polsek Bangsa Sari. Mendapat laporan dari korban, tim reskrim Polsek Bangsa Sari bergerak cepat mengadakan penyelidikan termasuk mencari CCTV di sekitar penjambretan. Berdasarkan pengumpulan bahan keterangan yang diperoleh polisi, ternyata salah satu HP korban iPhone XS berada di tangan saksi Afiatur Rohman, Jalan Kejau Piring, Gepang, Jumbo. Oleh karena itu polisi langsung bergerak menuju ke Tanggul dan berhasil mengamankan dua orang terduga pelaku Alex dan Sofia. Polisi terpaksa memberi hadiah berupa timah panas karena pelaku dinilai berusaha melarikan diri. Menurut Kanit Reskrim Polsek Bangsa Sari Aibtu Beni Wicaksono, korban menderita kerugian Rp8.000.000. Barang bukti yang diamankan berupa sepeda motor Honda CBR, nomor polisi P4330, JU, dan dua buah HP milik korban. Pasal yang disangkakan adalah pasal 363 ayat 1 butir keempat ancaman 7 tahun penjara. Total barang bukti yang kami amankan dari perkara ini yaitu dua buah handphone milik korban. Sedangkan tas yang berisi surat-surat berangga lainnya, pengakuan dari tersangka ini dibuang di sungai. Jadi setelah kami melakukan pengecekan data, kami juga koordinasi dengan pengadilan negeri Jember bahwa pelaku ini masih bersih namanya. Atau beliau baru kali ini melakukan tindak di dana. Pada saat kami melakukan penangkapan, salah satu tersangka ini mencoba melawan kami dan berontak, namun beruntung kami bisa tetap mengamankan si pelaku. Dari Bang Salsari, Sukita Jember, 1TV melaporkan.